Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar atau desinfektor untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat roda gigi miring ya guys untuk latihannya kita langsung aja kita ke start 2D SketchUp seperti ini, tinggal kita akan pilih tampilannya kita ambil tampilan yang ini terus tinggal kita bikin lingkaran tinggal pastikan titik sendiri seperti ini kita kasih disini 50, diameter 50 enter terus disini kita kasih lagi diameter 60 dan diameter 55 nah seperti ini terus kalau sudah seperti ini tinggal kita akan bikin line seperti ini kita bikin 2 ini buat patokan buat gearnya ya guys ya bikin gearnya terus bikin tengah juga untuk dimilorin untuk garis bantunya seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita ukur jarak dari sininya kita kasih aja 1 kalau ke kecilan kita kasih 1.5 terus ke sininya kita ukur lagi juga kita kasih disini 2 atau 3 seperti ini ya guys kalau sudah seperti ini baru tinggal kita gunakan disini ACN klik disini klik sampai sini dan puterin seperti ke atasin nah kalau seperti ini ini ya kita tinggal kita geserin aja dulu nah biar ada lengkung dikit ya guys ya nah kalau sudah seperti ini baru tinggal kita hapus aja yang garis bantu ini tinggal delete kalau ini tinggal kita akan milorkan seharusnya jangan delete dulu ya guys ya milor dulu kita gunakan milor disini klik dulu objeknya dan ke gunakan milor lane baru ke garis bantu tinggal apply dan done ini sudah pindah ya guys kalau sudah pindah tinggal kita garis bantunya kita hapusin aja seperti ini tinggal kita disininya hapusin aja juga yang ini tinggal ininya kita banyakan banyakin ya guys ya caranya gimana tinggal kita gunakan croton klik disini klik disini juga terus pindahkan ke seperti ini aksesnya klik di tengah disini kita kasih jumlah sekitar 22 jumlah giginya ya guys ya tinggal kita oke yang seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita akan potong gunakan trim yang ini potong nah nah seperti ini ya guys temennya harus pakai ini ya agak ngelusara jadi temennya siap hmm kita seperti ini aja disini nah kalau sudah seperti ini sudah selesai ya guys ya tinggal kita akan finish aja ubah menjadi 3 dimensi terus gunakan perintah apa kita gunakan disini join klik terus tinggal disini kita ubah dari sini apa aksesnya klik mana disini organitnya kita kurangin ya biar muncul seperti ini kita klik dulu posisinya seperti ini terus cari yang namanya pandah yang sesuai yang ke arah ya guys ya seperti ini panjang kiri kanan ya guys ya bukan ke samping kalau sudah seperti ini ininya kita pindahkan ke metal dan head disininya kita ini jarak apa jarak radius giginya guys ya gigi putaran giginya radiusnya saya kasih 300 dan ini apa ini itunya apa panjangnya panjangnya saya kasih disini panjangnya sekitar berapa ya 30 oke deh 30 kebesaran atau kita kasih 25 disini kita kasih 25 nah kalau sudah seperti ini tinggal kita oke aja nah hasilnya seperti ini ya guys terus apalagi kalau sudah seperti ini tinggal disininya kita akan kasih di namanya apa ya bukan master atau ini apa ya center ya guys ya sebutnya center kita kasih center disini disini kita kasih 1 aja 1 mm biar sedikit rapi kelihatannya disini kita cepetin juga kalau nya banyak nah kalau sudah seperti ini tinggal kita akan bikin diameternya klik seperti ini bagian kretak sketchup tinggal kita bikin diameternya lagi klik cari yang namanya yang warna kuning seperti ini ya ini udah pas tengah-tengah tinggal disini kita akan kasih sekitar berapa ya kita kasih disini diameter 20 deh diameter 25 apa 20 20 aja diameter 20 kita ukur disini diameter 20 enter nah kalau sudah seperti ini tinggal kita akan gunakan dulu yang bagian kita bikin fan nya kalau agak harus ada fan nya guys ya kita gunakan yang namanya segi 4 titiknya di tengah seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita ukur posisinya seperti ini kita kasih disini 5 aja terus jaraknya kita disini kita potong dulu nah seperti ini kita ambil yang bagian atas aja dan ketinggiannya kita ukur juga kita kasih disini sekitar 3 aja kalau sudah seperti ini tinggal kita terim bagian ininya ini juga terim ya guys ya jangan sampai lewat tinggal kita finish kalau sudah finish kita gunakan turn klik disini kita puterin balik disini kita kasih tadi itu berapa 25 tinggal tulis aja 25 enter nah seperti ini tinggal kita bikin satu lagi buat dudukan roda gigi satunya lagi kita klik lagi ke sketch up tinggal kita gunakan lingkaran lagi seperti ini kita disini kita kasih sekitar 30 30 jalan 30 ya guys ya kita kasih 30 aja 30 dan disatu lagi kita kasih sekitar disini 40 45 40 45 ya kesih alhamdulillah oke kita kasih aja disini 45 ntar nah kalau sudah seperti ini tinggal kita finish aja kita lubangin lagi kita klik disini kita ubah lagi disini kita kasih sekitar 5 aja ntar nah seperti ini hasilnya hasilnya sama ya sebelahnya juga kita bikinin kita klik aja posisinya seperti ini dan kita gunakan lingkaran lagi dan itu dikasih berapa disini sekitar berapa tadi itu 30 30 30 dan disini kita kasih sekitar 45 dan kita finish lupin lagi kita pindahin lagi kesini tinggal kita oke seperti ini ya guys nah tinggal kita rapiin deh atau kasih kita kasih warna disini klik mana warnanya atau kita klik bagian warna di atas sini disini biasanya ada backgroundnya guys ya tapi tau dimana dia backgroundnya oke kita kasih disini aja kita kasih yang nama apa ya namanya disini crown crown plus black nah aslinya seperti ini oke itu dia guys ya cara latihan buat roda gigi miring di atau desempator untuk latihannya semoga mempat videonya oh iya iya saya paste sampai lumpak kalau membuat roda gigi harus ada itunya guys ya soalnya menggunakan rumus diameternya berapa dan jumlah giginya berapa jadi tidak asalan seperti ini kalau buat roda gigi itu ada rumusnya disini saya gak dijelasin cara bikin rumus roda giginya berapa diameternya berapa soalnya kelamaan ya guys oke itu dia cara latihan buat atau desempator untuk roda gigi berurus semoga membuat videonya sampai jumpa kembali kembali berapa